Usai Maung 4x4 PT Pindad Produksi Tengbot Antasena APC30 Selasa, tanggal 1 September 2020 Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Adebakja menjelaskan kini perusahaan sedang membuat produk pesanan khusus dari Menteri Pertahanan, Menhan Prabowo Subianto, yaitu kendaraan taktis, rantis, bernama Maung Pesanan yang akan dipenuhi itu mencapai 500 unit sesuai permintaan Kementerian Pertahanan Kita melihat kebutuhan dan peluang dari berbagai macam kondisi Maung ini sekalian kita sedang industrialisasi semoga tahun ini bisa 500 unit meskipun kapasitas kita bangun mencapai 1000 unit dengan berbagai variannya kata Ade dalam diskusi virtual yang diadakan Jakarta Defense Studies, JDS dengan tema tantangan perang generasi ke-6 versus kemandirian industri pertahanan di Jakarta Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2020 Hadir sebagai pemateri Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tahun 2019 sampai tahun 2020 Laksdia, Purnawirawan Agus Setiaji, Direktur Utama, Dirut PT Lain Industri, Zaki Gamal Yassin dan Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional, Pinhantanas Mai Jen, Purnawirawan, Yan Peter Edd Dia menyatakan PT Pindad juga akan meluncurkan kendaraan tempur lainnya pada 2021 Hanya saja, alutsista kali ini diperuntukkan bagi TNI Angatan Laut Ini coming soon, available tahun 2021 Tentu saja kendaraan tersebut dilengkapi senjata mesin untuk digunakan personel TNI, ujar Ade Menurut Ade, spesifikasi Antasena memiliki panjang 18,75 meter dan lebar 6,1 meter yang memiliki kapasitas kecepatan 40 knots yang dilengkapi kekuatan 2x1700 tenaga kuda Kendaraan tempur berkonsep tankboat Antasena APC-30 ada variasi tankboat rudal dan tankboat kaliber 105mm jelas Ade yang menggantikan Dirut PT Pindad Abraham Moses Ade pun menyinggung tentang permintaan kebutuhan alat utama sistem senjata alutsista TNI memang terbatas Hal itu menjadikan Pindad berbeda dengan pabrikan otomotif swasta yang bisa merakit mobil dalam jumlah ribuan dalam sebulan Trantis Anoa belum mencapai 1000 unit padahal sudah berjalan 10 tahun Ini ciri khas Indan, volume kebutuhan kecil, kata Ade Meski begitu, kata dia, pembangunan industri pertahanan Indan harus terus dirintis secara berkelanjutan misalnya di setting bertahap untuk 20 tahun Karena itu, kalau beda pemerintah beda kebijakan maka Indan tidak bakal bisa bersaing Pembangunan Indan harus bertahap, 5 tahun saja berubah, kita kerepotan Harusnya memang 20 tahun, ucap Ade Posting oleh Sustiana Heru Sumber republika.co.id